Kalau teman-teman menemukan produk dengan brand ini, Pichel yakin beberapa di antara teman-teman akan skeptis terhadap kualitasnya. Sama seperti yang memang Pichel alami saat pertama kali hands-on device ini. Tapi, persepsi Pichel mulai berubah setelah melakukan beragam tes terhadap laptop besutan dari Advan ini. Ya, teman-teman, kali ini Pichel akan menampilkan review dari brand lokal ini yang sudah malang melintang di dunia gadget sejak lama. Dan berhasil survive dari gempuran brand-brand besar luar negeri. Dan kali ini Advan memberikan laptop dengan spek dapur pacu AMD Ryzen 8000 series. Bakal sengegas apa ya laptop ini? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama Pichel. Dan kali ini Pichel akan nge-review lagi sebuah laptop di level konsumer dari Advan dengan AI Gen Laptop. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS Mobile Processor, RAM 16GB LPDDR5 Dual Channel 6.4GHz, Storage SSD M.2 NVMe PCI 4.0 dengan kapasitas 512GB, Integrated GPU AMD Radeon 780M dengan 512MB Sharing Memory, dan layar IPS panel 14 inci Matte Finish dengan resolusi 1920x1200 atau WUXGA dengan refresh rate sebesar 60Hz. Di bagian desain, jujur aja, Pichel nggak terlalu impress dengan bentuk laptop ini. Karena desain laptop ini tuh generic banget, dan udah banyak banget laptop kelas entry sampai middle level yang menggunakan DNA desain seperti ini. Bahkan laptop kelas high-end pun juga mulai ada yang pakai desain laptop begini. Jadi kayak udah pasaran aja gitu. Dan kalau kita breakdown lagi desainnya, maka tim color yang digunakan laptop ini tuh berwarna silver, dengan sisi display covernya terdapat logo AI Gen yang terbuat dari material logam, beserta juga dengan glossy finish dan ada kayak efek-efek kayak hologram gitu. Jadi logonya ini bisa beda-beda warnanya kalau kita lihat dari angle tertentu. Asal jangan CD aja, kita lihat dari sini. Eh, cantik dari sana. Sisi dalamnya juga bias aja. Hanya ada perbedaan kontras antara bezel layar dan juga keyboardnya yang berwarna gelap dengan palm rest yang berwarna cerah. Meski desainnya sederhana, Pichel langsung terkesan dengan build quality laptop ini. Dengan dimensi 31,4 x 22,3 cm dan ketebalan 1,7 cm, maka laptop ini dibalut material aluminium di bagian display cover, body frame, hingga back covernya. Hasilnya, laptop ini tetap ringan dengan bobot sekitar 1,4 kg. Selain itu, saat Pichel cek di bagian display cover dan juga keyboardnya, sayangnya flexnya ini memang, walaupun masih ada ya, tapi untungnya minim ya. Bikin laptop ini memang terasa kokoh dan juga solid. Keren nih, Pichel berasumsi harusnya kelas-kelas begini kan jangan-jangan ya dipencet kalau bisa sampai tembus ke titik bumi gitu ya. Rupanya mantap. Advan, mantap. Dan terakhir di bagian desain yaitu kelengkapan Ioport, yang dimana terletak pada sisi kiri dan kanan dari laptop ini. Start dari bagian kiri, terdapat 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang sudah support dengan power delivery dan juga display port, yang sama-sama tidak disebutkan versi berapanya. Selanjutnya, ada 1 port Full HDMI, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1 yang juga berfungsi sebagai charging port, dan 2 alim indicator untuk power dan juga charging status. Sementara di sisi kanan, terdapat kombo audio port 3.5mm, 1 port USB Type-A 2.0, 1 port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan sebuah Kensington Lock. Untuk kelengkapan port sih memang tergolong oke ya. Tapi kalau secara teknologi, Ioport dari laptop ini masih tergolong jadul. Kenapa jaman segini ya, masih ada yang pakai USB 2.0? Dan juga, mana USB 4-nya mana ya? Ini masalahnya laptop ini bukan masuk ke laptop yang level laptop budget gitu. Jadi kesannya kayak, yang penting aja tuh, aduh, ilang nih gimana sih? Di bagian layar maka laptop ini menggunakan display IPS panel matte finish berukuran 14 inci, yang memiliki spek rasius 16 berbanding 10, dengan resolusi 1920x1200 atau WIWX GA, dengan refresh rate sebesar 60Hz. Panarnya ini menggunakan panel display generic, dengan kode F140J50-401, di mana dia memiliki color depth 8-bit, dengan color rekorasi berdasarkan spek resmi di website Advan, sebesar 100% sRGB. Lalu saat pichel tes menggunakan X-Ride Display Plus, hasilnya, kalibrasi layarnya tuh adalah 70,4% DCI-P3, 89,6% sRGB, dan 65,5% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan hingga 238 nits, dan kontras rasio 1449 berbanding 1. To be honest, kalau kita lihat dari actualnya agak lari ya, ini spek layarnya ya, minimal kalau 2%, 3% oke lah, ini gapnya 10% bos, ya. Tapi bagaimanapun juga, dari hasil tes yang pichel lakukan ini, jadi ketahuan nih, kalau laptop ini, to be honest, belum oke lah, buat dijadiin work tool yang kerjanya harus banget akurasinya, ya mungkin ini agak-agak tinggalan ya. Tapi buat kita yang jadi laptop kuliahan, ataupun kantoran, harusnya gak masalah, ya kan. Karena Excel gak ngefek tuh ya, kalau akurasi, pichel juga pake gak ngefek, ya. Jadi aman-aman aja, kalau merah ya merah, gitu. Kalau emang laporan keuangan yang jelek, ya udah, jelek aja. Dan untuk bezel layar yang digunakan pun, dia memiliki ukuran 0,5 cm, di sisi kiri dan kanan, 1 cm di bagian atas, dan 2,5 cm di bagian bawah. Yang juga dilengkapi dengan engsel layar yang menyatu di bagian tengah, yang tertutup oleh enclosure dari bahan plastik. Engsel layar ini tuh udah bisa membuka hingga 180 derajat, sehingga bisa memudahkan kalau kita mau sharing-sharing layar ke teman-teman kita. Nah, masuk ke input device, maka laptop ini sendiri nanti hanya dilengkapi dengan 2 input device standar. Yaitu yang pertama, sudah tentu adalah keyboard-nya. Di mana Advan memberikan QWERTY keyboard dengan keycap sebesar 1,5 cm, berbentuk persegi dengan permukaan yang halus. Dan laptop ini juga dilengkapi dengan backlight berwarna putih, yang memiliki 2 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman adjust menggunakan tombol F9. Kemudian untuk typing feel-nya, keyboard laptop ini terasa empuk dan juga kliki saat digunakan, dengan typing sound yang masih terdengar wajar untuk sebuah keyboard membran. Lalu untuk input device kedua, yaitu untuk touchpad-nya. Di mana dia memiliki area sentuh sebesar 12 dikali 7,5 cm, dan permukaan touchpad-nya ini juga dibuat sedikit lebih rendah dari alea panorres-nya. Ditambah lagi dengan bingkai aksen chrome, menjadikan ya lebih kelihatan elegan lah. Tombol-tombol pada touchpad-nya ini pun juga kayak kerasa agak keras lah waktu picil gunakan. Tapi untungnya clicking sound-nya nggak ribut dan malah cenderung agak senyap. Jadi aman buat yang suka pakai laptop ini di tempat-tempat yang sunyi-sunyi begitu. Dan kalau memang teman-teman nggak butuh touchpad-nya, bisa dimatin aja dengan tombol F5. Yaudah deh, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini adalah typing test dan juga clicking test untuk laptop ini. Check this out. Terima kasih telah menonton! Di bagian performa, laptop ini sendiri menggunakan AMD Ryzen 7 8845HS Mobile Processor yang memiliki 8 core 16 thread, serta berada di fabrikasi 4nm dan memiliki base clock 3.8GHz, boost max 5.1GHz, dan bekerja di default TDP 45W, dan maksimum bisa hingga 54W. Selain itu juga, laptop ini dilengkapi dengan RAM 16GB LPDDR5 dual channel 6.4GHz, dan juga storage SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 dari Kingston, sebesar 512GB. Nanti hardware ini akan dikombinasikan dengan operating system dari Windows 11 Professional, dengan build number 22631.4317, dengan build number 23H2, atau build number Windows paling akhir pada saat video ini dibuat. Dan seperti namanya sendiri, laptop ini juga sudah menggunakan neural processor dari AMD, yaitu XDNA NPU, di mana dia memiliki up to 16 tops. Walaupun memang sudah punya ada neural processor, tapi sayangnya masih belum masuk nih kepada kategori Copilot Plus PC dari Microsoft, di mana dia mencaratkan minimum 40 tops, buat bisa aktifin fitur Copilot Plus-nya. Sementara untuk performance booster dari laptop ini, sayangnya ini tuh Advan nggak siapin aplikasi apa-apa ya. Oleh karena itu, kita akan dalam kondisi apa adanya, tanpa aplikasi-aplikasi aneh-aneh, kita akan masuk kepada benchmark seperti biasa. Dan seperti di video-video sebelumnya, benchmark untuk laptop ini nanti kita akan menggunakan 2 mode, yaitu untuk charging dan juga battery mode. Cuma karena fitur battery, best performance, dan juga Hyper RX-nya masih bisa jalan walaupun laptopnya cuma pakai baterai, jadinya perbedaan mode hanya dari sumber daya listriknya aja. Di testing yang pertama yaitu CDBatch 2024, dengan 1 kali pengujian, dan di kondisi battery mode menghasilkan 755 poin untuk CPU multi-core, dan 82 poin untuk CPU single-core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 9,16 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 823 poin untuk CPU multi-core, atau naik 9%, dan 103 poin untuk CPU single-core, atau naik 25,6%, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 7,99 kali, atau turun sebesar 12,8%. Dan testing kedua menggunakan CDBatch R23. Dalam 1 kali pengujian, di kondisi battery mode menghasilkan skor 13.439 poin untuk CPU multi-core, dan 1384 poin untuk CPU single-core, sehingga MP ratio-nya adalah 9,71 kali. Dan pada charging mode menghasilkan skor 14.449 untuk CPU multi-core, atau naik 7,5%, dan 1744 untuk CPU single-core, atau naik 14,7%, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 8,28 kali, atau turun sebesar 14,7%. Lanjut kepada testing ketiga, dengan CDBatch R20. Dalam 3 kali pengujian, maka pada battery mode skor rata-ratanya adalah 5224 poin, dan pada charging mode skor rata-ratanya adalah 5701 poin, atau naik 9,1%. Lanjut dengan testing keempat, dengan CPU test rendering BMW di aplikasi Blender, maka dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame, pada battery mode, ini dapat diselesaikan dengan rata-rata 3 menit 1 detik, dan pada charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 48 detik, atau lebih cepat 7,2%. Testing kelima, dengan test rendering PCI Premier Benchmark di Adobe Premiere 2020, menggunakan Project 15 Clip 4K, dengan format H264, dan juga preset quality 4K, maka pada battery mode, render timenya adalah 2 menit 50 detik, dan pada charging mode, render timenya adalah 2 menit 40 detik, atau lebih cepat 5,6%. Testing ke-6 dengan PCI Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, maka pada battery mode skor yang didapat adalah 9224 untuk Essential, 7.649 untuk Productivity, dan 7.673 untuk Digital Content Creation, sehingga skor akhirnya adalah 5.843. Dan pada charging mode, skor yang didapat adalah 11.397 untuk Essential, 9.382 untuk Productivity, dan 9.378 untuk Digital Content Creation, sehingga skor akhirnya adalah 7.176, atau naik 22,8%. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang digital pernah review. Check this out. Terima kasih telah menonton! Lanjut ke testing ke-7 dengan CrystalD Smart, untuk mengetahui kecepatan dari storage-nya. Maka pada pengujian Sequential 1MB dengan 8 tas 1 thread di battery mode, kecepatan membaca data sebesar 3,52GB per second, dan melulis data 1,68GB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya 3,54GB per second, atau lebih cepat 0,6%, dan melulis data 1,7GB per second, atau lebih cepat 1,2%. Kemudian untuk pengujian random 4KB dengan 1 tas 1 thread, di battery mode, kecepatan membaca datanya mencapai 58,5MB per second, dan melulis data 223,3MB per second. Sementara di charging mode, kecepatan membaca datanya 66,2MB per second, atau lebih cepat 13,2%, dan melulis data 269,8MB per second, atau lebih cepat 20,8%. Beralih ke bagian grafis, laptop ini menggunakan integrated GPU AMD Radeon 780M yang memiliki arsitektur RDN-E3 dengan 12 computation unit, 768 unified pipeline, bekerja di frekuensi 1,4GHz, dan memiliki sharing memory default sebesar 512MB. Lalu untuk menguji kemampuan grafisnya, kita lanjut nih dengan testing ke-8 dengan GPU render test di BMW Blender, dengan 3 kali pengujian untuk 1 frame. Maka pada battery mode, ini dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 3 menit 1 detik, dan di charging mode dapat diselesaikan dengan waktu rata-rata 2 menit 48 detik, atau lebih cepat 7,2%. Dan tes terakhir untuk synthetic benchmark menggunakan 3D Mic Time Spy, maka pada battery mode, GPU-nya mendapatkan skor 2979 untuk grafik, 9193 untuk CPU, dan 3315 untuk overall poinnya. Sementara pada charging mode, GPU-nya mendapatkan skor 3190 untuk grafik, 9491 untuk CPU, dan 3542 untuk overall poin, atau naik 6,8%. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang pecah pernah review. Check this out. Next kita lanjut kepada Gaming Test. Untuk skor 1-nya pun juga masih sama kayak yang tadi, yaitu pakai bateri dan juga charging mode. Sementara untuk game testing-nya, Pichel gunakan native resolution dari layar, dan juga playable setting pada setiap gamenya. Game pertama GTA V, di native resolution atau WSGA, dan juga setting normal. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 83,6 fps, game maximum di 106,5, dan minimum di 61,9 fps. Sementara charging mode, rata-ratanya di 88,2, game maximum di 110,5, dan minimum 64,8 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 5,5%. Game kedua, CS2, di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 65,5, game maximum di 89,1, dan minimum di 28,7 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 66,9, game maximum di 86,3, dan minimum 46,5 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 2,1%. Game ketiga, Dota 2, di native resolution dan juga setting best looking. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 79,9, dengan maximum di 98,4, dan minimum di 46,0 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 69,0, dengan maximum di 83,7, dan minimum di 50,9 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya turun sebanyak 13,6%. Game keempat, Viva 2.2, native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 78,8, dan maximum di 85,1, dan minimum di 24,2 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 82,0, dengan maximum di 87,6, dan minimum di 41,3 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 4,1%. Game kelima, The Sims 4, native resolution dan juga setting ultra. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 68,5, dengan maximum di 84,2, dan minimum di 2,6 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate-nya di 79,7, dengan maximum di 100,5 fps, dan minimum di 3,7 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 16,4%. Game keempat, Cyberpunk 2077 di native resolution dan juga setting low. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 24,0, dengan maximum di 30,2, dan minimum di 19,0 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 24,9, dengan maximum di 31,4, dan minimum di 19,4 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya naik sebanyak 3,7%. Game ke-7, Need for Speed Unbound, di native resolution dan juga setting low. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 54,8, dengan maximum di 62,0, dan minimum di 44,3 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 58,0, dengan maximum di 62,9, dan minimum di 50,9 fps. Sehingga secara rata-rata frame rate-nya turun sebanyak 2,7%. Game ke-8, Valorant, di native resolution dan juga setting high. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 202,6, dengan maximum di 264,1, dan minimum di 152,1 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 210,4, dengan maximum di 284,4, dan minimum di 130,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 3,8%. Game ke-9 sekaligus yang terakhir, yaitu Genshin Impact di native resolution dan juga setting medium. Pada battery mode, rata-rata frame rate di 71,1, dengan maximum di 105,5, dan minimum di 49,3 fps. Sementara untuk charging mode, rata-rata frame rate di 76,5 fps, dengan maximum di 117,5, dan minimum di 51,4 fps. Sehingga secara rata-rata naik sebanyak 7,6%. Secara power, surprisingly laptop ini terbilang powerful, karena skor benchmarknya masih tergolong tinggi. Demikian juga buat skor gaming testnya. Udah gitu, perbedaan antara power battery dan juga charging mode-nya itu kebanyakan nggak terlalu signifikan. Jadi kayaknya laptop ini masih bertenaga walaupun hanya menggunakan baterai. Tapi berapa lama ada tahan baterainya? Nah, sabar dulu ya. Pincel nanti akan bahas ya. Jadi tungguin dulu. Jangan langsung di-skip ya. Awas kalian kalau skip. Kemudian untuk cooling systemnya sendiri, maka laptop ini menggunakan sepasang kipas dengan terhubung dengan 3 boit pipe yang akan membuang hawa panas dari area prosesor kepada jalur ventilasi yang ada di engsel layar. Dan untuk menguji efektivitas cooling systemnya, seperti biasa laptopnya akan kita tes menggunakan idle dan juga stress test, menggunakan aplikasi ID64, dengan menggunakan skenario yang sama dengan benchmark dan juga gaming test tadi. Di idle test dengan battery mode, CPU usage-nya berada di rata-rata angka 0,8% dengan maksimum di 3,6%. Sementara suhu stabil di 35,2 derajat dan mencapai maksimum di 37,6 derajat Celcius. Sementara untuk power consumptionnya sendiri, rata-rata masih di 4,9 Watt dengan puncak di 7,7 Watt serta core clock rata-rata di 1,9 GHz dan maksimum di 3,7 GHz. Pas masuk kepada charging mode, CPU usage-nya langsung naik nih sampai ke 24,3% dan suhunya meningkat hingga ke 77,6 derajat dengan konsumsi daya mencapai 29,2 Watt dan core clock sampai di 4,0 GHz. Loncakan ini berlangsung sekitar 30 detik aja sebelum stabil lagi di rata-rata 0,6% untuk CPU usage, 32,7 derajat untuk suhu, 2 Watt untuk power dan 3,5 GHz untuk core clocknya. Dan menjelang menit ke-18 di idle test, ada background activity yang bikin CPU usage-nya naik lagi sampai ke 7,4% dengan suhu mencapai 84 derajat dan power di 17,7 Watt dengan core clock di 4,1 GHz yang berlangsung sekitar 40 detik. Setelah itu di menit ke-20, laptop bisa kembalikan kepada battery mode untuk persiapan masuk kepada stress test. Dan saat mulai stress test, pakai AIDA64 dan di skenario battery mode, suhu prosesornya langsung naik ke 65,8 derajat Celcius dan power ke 28 Watt serta frekuensi clock ke 3,7 GHz. Selama pemantauan sekitar 20 menit, grafik power dan juga core clocknya tetap stabil tuh di rata-rata 28,1 Watt dan juga 3,7 GHz. Menariknya grafik suhu perlahan terus meningkat sepanjang tes hingga akhirnya mencapai puncak di 84,2 derajat Celcius. Dan saat beralih kepada charging mode, suhunya meningkat ke 85,1 derajat sementara daya yang juga melonjak menjadi 35 Watt dan core clock mencapai 4,1 GHz. Dalam pemantauan selama 20 menit, grafik belum menunjukkan apa ya, yang anomali ya. Masih stabil aja. Dengan suhu yang akhirnya berada di 79,5 derajat, daya di 28,0 Watt dan core clock speed di 3,7 GHz dan akhirnya kita selesaikan dengan total durasi pengujian mencapai 42 menit dan 17 detik. Dan setelah itu kita lanjut untuk ngetes bagaimana suhu permukaan dari laptop pada kondisi battery test modern office dan juga pada stress test. Dan untuk modern office, titik panasnya pada sisi atas berada di area ventilasi di engsel layak. Di area ini suhunya rata-rata mencapai 34,4 derajat dengan suhu tertinggi mencapai 38,5 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panas terpusat di area chip CPU dengan suhu rata-rata 31,0 derajat dan suhu tertinggi mencapai 31,4 derajat Celcius. Dan ketika menjalani stress test, titik panasnya tetap berada di posisi yang sama. Di area ini suhunya rata-rata meningkat menjadi 48,2 derajat sementara suhu tertingginya mencapai 42,1 derajat Celcius atau naik sebesar 9,35% dari suhu tertinggi sebelumnya. Lalu di sisi bawah laptop, titik panasnya tetap terfokus di lokasi CPU-nya dengan suhu rata-rata 39,8 derajat dan suhu tertinggi mencapai 42,1 derajat Celcius yang menunjukkan kenaikan sebesar 35,05% dari suhu tertinggi sebelumnya. Sekali lagi, Pichel cukup surprise dengan hasil pengukurannya. Karena suhunya masih lebih adem dibandingkan dengan laptop-laptop yang sebelumnya Pichel tes. Ya, tapi tetap aja, 40 derajat Celcius sudah tergolong panas kalau kita pangku laptop ini. Jadi, to be honest, jangan coba-coba dipangku laptopnya kalau kinerja laptopnya lagi tinggi ya. Kecuali kalau kita mau nggak punya masa depan, bisa jadi. Siapa yang nggak mau punya masa depan? Taruh aja laptopnya. Di bagian audio, laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang diletakkan pada sisi bawah dan tidak ada informa apa soal setup ataupun tuning untuk speaker laptop ini. Selama pengetesan Pichel, produksi suara dari speakernya ini tuh terdengar nyaring, tapi memang masih agak kerasa kering karena bassnya tuh hampir nggak kedengeran. Dan pada saat Pichel tes dengan lagu, maka speaker laptop ini bisa menghasilkan suara teratas 97,5 dB dengan atur maksimum hingga 103,9 dB. Sementara untuk webcamnya sendiri, laptop ini memiliki kamera yang ya low spec lah ya. Karena hanya menggunakan kamera 0,9 MP dengan setup video 720p 30 fps atau bisa mengambil gambar dengan resolusi 1280x720 pixel. Jadi sudah pasti hasil tangkapan kameranya nggak terlalu bagus. Walaupun dalam kondisi sekitar, kita lagi terang-benerang. Yang lucunya lagi, webcam ini juga nggak dilengkapi dengan fitur kayak Windows Studio Effect. Nah, jadinya kita kepikiran tuh, AI-nya ini kemana ya? Mungkin pulang kampung atau gimana ya? Karena namanya Advan AI Gantt. Tapi fitur AI-nya malah minus di sini ya kan? Tapi bagusnya ya, ini dia sudah pakai privacy cover. Yang walaupun harus dibuka tutup secara manual, tapi oke lah ya. Tapi kalau memang teman-teman mau webcamnya lebih bagus, bisa baru bahas tuh. Ya, coba lihat aja di sini nih. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikut ini deh, contoh suara dari speaker laptopnya dan hasil rekaman dari webcamnya. Check this out. yang teman-teman lihat sekarang adalah hasil dari rekaman kamera laptop Advan AI Gantt yang menggunakan setup kamera video 720p 30fps dengan setup gambarnya 1280x720px. Ya, seperti yang teman-teman tahu, ya resolusinya juga kecil dan juga kualitasnya banyak banget ini smoothnya di layarnya. Berhadapan jalan-jalan ada softbox 1 di sini, softbox 1 di sini ya. dan dia, walaupun sudah menggunakan AMD Ryzen AI, dia belum menggunakan yang Microsoft Studio Effect ya. Jadi dia nggak ada yang kayak kemarin tuh, bisa ketahui sendiri, atau ada efek-efek blur di belakang, nggak ada. Ya, ini kayak, kenapa ya, kamera sekedar ada aja gitu ya. Dan dia juga ada kamera covernya, seperti ini. Tapi, sekedar cover doang, tidak mengutus hubungan recording ataupun koneksi. Jadi kalau dibuka di top jalan, dan nggak ada microphone mute. Nggak ada, nggak ada microphone mute. Kita aja sih teman-teman. Thank you. Selanjutnya untuk bagian konektivitas, di mana laptop ini juga dilengkapi dengan modul Wi-Fi MediaTek di seri V-Logic 330 dengan kodenya MT7922. Modul Wi-Fi-nya ini sudah support Wi-Fi 6E802-11AX dan bekerja di triple frekuensi, yaitu 2.4, 5, dan juga 6 GHz, serta udah tandemin sama Bluetooth versi 5.2. Dan buat teman-teman yang mungkin butuh koneksi via Ethernet ataupun LAN, mau nggak mau, sayang sekali. Tidak ada di sini ya. Jadi mau nggak mau, harus pakai dongle USB lah. Karena laptop ini tidak menyediakan port Ethernet. Masuk ke bagian baterai, maka laptop ini nanti menggunakan baterai internal berbahan lithium-ion dengan kode AEC675686-3S1P yang memiliki kapasitas 60.100 mWh. Dalam pengujian baterai di PC Mare 10 dengan Scenario Modern Office dan juga Full Brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 7 jam 58 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Sementara di Scenario Gaming dan juga Full Brightness, maka laptop ini dapat bertahan selama 1 jam 17 menit dari 100 hingga 3% baterainya. To be honest, untuk daya tahan baterainya nggak jelek ya. Masih lumayan lah. Bisa tahan 7 jam, hampir 8 jam buat kerjaan kantor menurut PCL sudah oke. Walaupun untuk urusan gaming ya, cuma 1 jam 17 menit kayaknya agak kerendahan ya. Karena biasanya rata-rata kalau laptop gaming rata-rata 1 jam setengah gitu ya. 1 jam 40 gitu. Jadi lumayan nih. Kayaknya kita rugi 15 menit aja. Lumayan ya. Dan untuk pengisian baterainya pun, laptop ini dibekali dengan charger dengan output maksimum 20 volt 5 ampere atau setara dengan daya 100 watt. Chargernya ini bersifat modular yang dilengkapi dengan input port berupa USB Type-C. Dan kabel charger ini juga lumayan panjang, sekitar 1 meter dari pin kepada pin yang menggunakan interface USB Type-C kepada Type-C. Jadi seandainya kabelnya hilang ataupun rusak, bisa teman-teman langsung ganti dengan kabel charger dari HP teman-teman sekalian. Ya, itu pun juga kalau kalian pakai Type-C ya. Kalau iPhone udah deh, nggak usah ngomong deh. Ya, coleh iPhone baru. Sementara untuk durasi chargingnya sendiri dari 2 hingga 100% memakan waktu selama 2 jam 55 menit. Lumayan lama ya, padahal laptopnya ini kemarin chargernya cuma 65 watt. Tapi bisa nge-charge 2 jam 1 menit dengan kapasitas baterai 70 ribu mWh. Agak aneh nih. Ini 100 watt lagi nih. Jangan-jangan 100 watt diskon kali ya. Bisa jadi nih. Dan bahasan terakhir adalah soal kemampuan upgrade-nya. Yang seperti sudah pincang mention di bagian spek, maka laptop ini menggunakan modul RAM LPDDR5 ya. Dan sayangnya memang modul RAM yang ini tuh sudah menyatu dengan motherboard-nya. Untuk itu, opsi upgrade-nya hanya tersedia pada bagian storage-nya saja. Dan pada bagian ini untungnya laptop ini menyediakan 2 slot NVMe PCIe 4.0 yang salah satunya sudah terisi dengan modul NVMe tipe 280 berkapasitas 512GB. Jadi kalau teman-teman mau ekspansi kapasitas storage-nya daripada gantil modul mending teman-teman bisa pasangin aja modul NVMe yang satu lagi di port yang kosong. Dan sekedar catatan bahwa port yang kosong ini tuh sayangnya hanya support kepada modul NVMe tipe yang 2280. Ya, agak untung juga sih karena biasanya tipe 2280 kan yang lebih terjangkau daripada tipe 2242, tipe 2230 gitu ya. Selebihnya sih memang gak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut teman-teman pribadi Pichel, Advan AI Gen Laptop adalah definisi yang cocok buat menggambarkan ungkapan don't judge the book by its cover. Beuh, mantep ya. Atau gak don't judge the book by its title. Ya, bisa juga deh. Apalagi karena orang pakai Advan, yeeeh. Langsung kayak ah, ampas gitu. Enggak, enggak. Ya, karena memang seperti itu keadaannya. Karena jujur aja, citra Advan di dunia gadget negara kita ini, negara bangsa Konoha kita ini tuh udah gak terlalu bagus lah. Karena di produk-produk mereka sebelumnya, sepertinya mereka tuh lebih menampilkan sisi produk lokalnya dibandingkan kualitasnya sendiri. Tapi, itu bisa dipatahkan untuk laptop ini. Karena seperti tes yang sudah Pichel sajikan tadi, hampir satu jam kali ini ya, bisa membuktikan kalau laptop ini sudah siap bersaing dengan laptop-laptop dari brand luar negeri yang sudah duluan tenar di Indonesia. Dan kemudian, pertanyaannya, apakah setelah lihat reviewnya, teman-teman akan tergerak hatinya buat beli laptop ini? Karena dengan setup yang sudah Pichel sebutkan di awal video tadi, plus juga dengan kemampuan-kemampuan yang sudah teman-teman bisa lihat, laptop ini tuh dibanderol dengan harga hanya 10 jutaan. Ya kan? Lumayan ya, ngomong hanya 10 juta. Ini gak apa-apa lah, daripada kita ngomong hanya 90 juta. Apalagi kalau teman-teman tertarik, bisa langsung lihat aja di situs resmi dari Advan. Jadi kalau ada teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, jangan lupa untuk cek di deskripsi yang silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga social media dari Pichel Tekno dan Pichel Media Group seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita yaitu pichelmediagroup.com Jangan lupa juga teman-teman main-main YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group yaitu pichel main game di mana Pichel baru bahas game konsol Kinheng K36 gokil walaupun masih susah barangnya, langka atau buat main-main ke PMG Femmes di mana itu channel yang bahas vlog aktivitas Pichel serta keluarga buat teman-teman yang mau berpantai silahkan ke Pantai Vira di Sulawesi Selatan cuma 3 jam kok tapi naik sawat serta Pichel Toystime yang bahas soal mainan bahas soal mainan dan juga kenangan karena kayaknya terakhir kali kita buat video itu satu tahun yang lalu guys jadi yang penting subscribe dulu aja ya kalau misalnya teman-teman kita disini sudah bisa mengerjakan dengan baik bisa saya punya waktu buat ngerjain Pichel Toystime oke jadi itu dia video kali ini thank you guys for watching I'll see the next video bye-bye laptopnya dimana? udah ilang? sama kayak AI-nya ilang ilang ini terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax